Ya jadi disini ya sudah terdengar lumayan ya radio FM modul sekecil ini suaranya bisa bening atau bersih Halo antena kita cabut ya Ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu Oke jadi hari ini ya ada yaitu radio FM digital atau tuner radio FM digital yang sebelah sini dia sebagai receiver dan yang satunya yang kecil sebagai pemancar atau transmitter Ya kita akan buka terlebih dahulu yang receiver yaitu penerima radio digital ya jadi Tuner radio FM ukurannya hanya kecil seperti ini oke langsung kita buka Ya kita langsung buka dan dia punya tunernya seperti ini ya hanya kecil saja dan mempunyai display Dan ada volume untuk pengeras suara dan satu lagi untuk frekuensi jadi hanya dua tombol ya Dengan memakai potensio potensio yang sepertinya lost jadi tidak ada batasnya ya Ya dibaliknya seperti ini ya jadi hanya terdapat IC IC Dan ada untuk colokan power ya yaitu memakai Charger HP bisa jadi seperti ini dengan daya 5 volt dan ada IC untuk power ya Jadi IC untuk power ini Amplinya hanya 2x3 watt jadi seperti ini dan ada socket untuk earphone atau masuk ke audio amplifier Jadi bisa internal speaker dan eksternal audio Oke ya yang satunya ya yaitu sebagai pemancarnya FM kecil juga dan dapat diatur frekuensinya ya seperti ini Jadi dibaliknya juga ada IC dan ada socket untuk output dan ada mic kecil seperti ini ya ada mic kondensor kecil Dan ada power USB juga jadi tegangannya 5 volt dan disini ada tombol-tombol untuk setting Dia punya frekuensi volume dan pause jadi seperti ini lebih kecil lagi Jadi ada dua ya receiver dan transmitter yang ini receiver penerimanya yang ini transmitter untuk pemancarnya Oke lebih lanjut kita akan review untuk penerimanya terlebih dahulu ya untuk receivernya Dan untuk transmitternya ini kita akan lanjutkan di video berikutnya Jadi receivernya terlebih dahulu ya Tuner radio FM Oke langsung kita rakit untuk pemasangan kabel ya Oke jadi kalau didekatkan ya di zoom seperti ini ya Jadi radio radio receiver Atau tuner FM hanya kecil seperti ini Dan disini ada untuk Disini untuk kabel antena Dan disini sebagai frekuensi satu lagi sebagai volume Oke kita lihat detailnya dibaliknya Ya jadi dibaliknya terlihat jelas ya seperti ini Jadi disini ada speaker R speaker L jadi stereo ya L dan R Dan disini powernya ya powernya 3 sampai 5 volt Disini power untuk USB nya adapter charge HP bisa dan Satu lagi disini untuk menyambung ke headphone atau ke power ampli Jadi lewat jack jadi seperti ini Dan ada IC untuk dia punya powernya hanya 2x3 watt Jadi dibaliknya seperti ini dan ini sebagai antena Jadi hanya tipis saja ya radio tuner FM nya seperti ini Oke langsung kita rakit yaitu kita solder Oke kita akan solder bagian antena dulu ya Jadi antenanya supaya bisa terkonek Ya itu ada di sebelah sini Ya antena kita kasih kabel untuk testing Ya jadi antenanya bisa kita jepit nanti dengan seperti ini Oke langsung kita sambung di bagian sini ya baterai Ya baterai ada untuk power ya Ya itu ada plus dan minus Jadi 3 volt sampai 5 volt ya Jadi pakai baterai 18650 bisa atau baterai litium ya 1 biji Oke langsung kita solder Oke kita memakai kabel merah dan hitamnya untuk plus minus ke power Ya sudah terhubung ya Nah langsung kita solder untuk bagian minus Dan bagian plus Oke Jadi hati-hati soldernya Jangan sampai shot Ya seperti ini ya Oke kita potong ujung kabelnya Ya Jadi sudah selesai untuk kabel powernya ya Seperti ini plus minus Jadi tampak di baliknya sedepan seperti ini Plus minus sudah terhubung Oke Ya jadi di kabel plus kita potong ya Jadi kita beri switch atau saklar Karena di modul FM nya tidak ada on off nya Jadi kita potong Kita masuk ke saklar Dan kita solder Oke langsung kita solder di bagian saklar Dan kita kasih timah dulu di kabelnya Ya plus nya kita lewati saklar Ya dan satu lagi di baliknya Ya satu kabel lagi di baliknya untuk saklar Oke jadi seperti ini ya Jadi powernya kita kasih saklar untuk ke baterai Ya Jadi seperti ini Oke jadi kita bisa pakai baterai bekas laptop ya Atau lithium 18650 jenis baterainya Dan kita cek terlebih dahulu Voltasenya Apakah ada atau tidak ya Kita cek baterainya Ya ternyata bagus ya 4,1 Berarti masih full Ya langsung kita pasang baterainya Ya bagian plus nya kita solder disini Baiknya kita krok Krik dulu ya Supaya nempel timahnya Jadi agar timahnya menempel Dikrik sedikit Ya seperti ini Oke langsung kita solder Ya sudah menempel ya Dan dibaliknya juga Oke Plus minus nya juga kita solder Untuk ke baterai Kabelnya Oke negatif kita pasang Jangan sampai terbalik Dia punya kutub Negatif ke positifnya Ya sudah menempel Dan satu lagi Sudah menempel Ya powernya sudah menyala ya Jadi seperti ini Kalau kita lihat Matikan ya Dia punya power sudah menyala Dan silo Ya jadi ada frekuensi bisa di Putar-putar dan volume juga Oke langsung kita tes colokan ya Untuk speaker nya Oke jadi sudah selesai ya Kita merakit dan kita akan tes Jadi ini antena Baterai Dan ada on off nya Saklar Langsung kita On kan Ya dan lampu LCD sudah menyala ya Seperti ini Oke langsung kita colokan ya Saya memakai audio aux dari speaker Jadi audio aux nya kita langsung colokan ke Lobang jack nya Ya Jadi sudah terdengar ya Seperti ini Dan volume sebelah kiri Ada U12 11 Ini menyatakan Besarnya suara ya Jadi seperti ini Dan ini gelombang nya Seperti ini Kita pasang antena ya Karena Antenanya supaya Lebih sensitif Kita pakai kabel Ya kita colokan seperti ini Antenanya dan kita cari gombang Jadi kalau ini Jadi sudah menangkap ya Ya suaranya lumayan Oke jadi sharing atau berbaginya ya Merakit radio FM Yaitu modul digital Stereo FM Sampai disini Semoga bermanfaat Untuk sobat-sobat semua Sampai disini